Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dan Australia menggelar latihan resmi jelang laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia Selasa Petang. Pertandingan ini dipastikan bakal berjalan sengit lantaran kedua tim membutuhkan poin untuk bisa lolos ke Amerika Serikat dan Kanada tempat dilangsungkan Piala Dunia 2026. Pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Sinteyong mengungkapkan dirinya melihat perkembangan sepak bola Australia makin membaik usai pindah federasi ke Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mewaspadai kecepatan dan fisik para pemain Australia yang dikomendani oleh Matthew Rian. De Sokeros mampu terus mengurung pertahanan lawan meski kalah 1-0 melawan Bahrain. Melihat fakta itu Sinteyong kemungkinan akan memasang tiga bek murni dan dua gelandang bertahan menghadapi serangan Australia dengan sesekali coba melakukan serangan balik dari sayap. VltOS sekser yang menerima, dari Indonesia Indonesia adalah aplikumsat daneseorang sekserang berbeda, sekserang kemungkinan sudah tidak membuat suami. Seperti dengan hubungan Indonesia adalah kini tersebut yang kita menghasilkan sekserang kemungkinan sekserang kemungkinan sekserang kemungkinan tersebut tidak ada. bahwa ANGUL. as Chicken, uJUлект spesokal iJU untuk menangis wajah keusahaan dan juga memiliki segala JGT berusahaan itu adalah kitaA pengguna yang keusahaan dan juga tidak ada masalahin dan juga kita berusahaan menjadi 20 ataipun kita berusahaan menjadi sepemua di alamankan pero sekarang kita harus melihat bahwa kami bahwa kami akan mengeksendi. dan kami akan melihat bahwa kami akan melakukan bahwa kami bahwa kami tidak akan mengeks dan itu pun. dan bagaimana kita akan mengeksendipa itu. kalau kita akan mengeksini, kami akan mengeksini, kami sangat kami akan mengeks 코로나, Sementara itu, pelatih tim nasional sepak bola Australia, Graham Arnold, mengakui perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia makin baik setelah kekelahan 0-4 dari timnya pada Piala Asia tahun lalu. Meski demikian, ia memastikan anak asusnya dalam kondisi siap tempur untuk mencuri poin di Glora Bung Karno. Meski dipenuhi oleh puluhan ribu supporter lawan, ia pun bakal mengandalkan pemain-pemain yang berkompetisi di Eropa sebut saja Matt Sorian dari AS Roma, Jackson Irvin dari St. Pauli, hingga Nestori Irankunda dari Bayern München II. dan tahu bahwa mereka yang di-23 team mempunyai kembali kembali dan hanya menanggap di Olimpik game. Jadi, saya tahu bahwa game ini berkini di Indonesia. but we are very prepared for that and we will be we're just focusing more on ourselves and how we perform the other question is the crowd that's great I think it depends how the home team responds to the crowd big crowds can also put a lot of pressure on their own players and put a lot of pressure on their own performance so it can go both ways but it's great we've been playing over the last number of years a lot of games away from home in front of big stadiums in front of big crowds and I know that the players our players would rather play in front of 70,000 away fans than play in front of nobody like we had to in COVID it's about the team of Indonesia it's not one individual you know as I said we've sat I've sat and watched them play many times and we know we know their strengths we know the system that they play and their style that they play and it's just about getting our game right and making sure that our mentality we obviously we didn't have the right result first game but it's for me it's about seeing the reaction from the players in this game diketahui Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga grup C zona Asia selasa esok Indonesia kini menempati peringkat 4 usai imbang melawan Arab Saudi 1-1 sementara Australia berada di posisi kelima usai kalah melawan Bahrain 0-1 dari Jakarta Putra Adi memberitakan Terima kasih telah menonton